selamat bertemu lagi rekan-rekan para licin kabun saya kelapa saya hari minggu ini ada sedikit cerita saja ingin menyampaikan pengalaman membuat bonsai kelapa bonggol besar jadi ini usianya ya sudah sekitar 15 tahun lebih dan dulu memang belum bisa membuatnya dalam arti mengerjilkannya belajar dari youtube ini jenis kelapa besar saya jengkal ini sudah ada 2 jengkal dan ini dulu dari kecil ditanam tidak pernah ke tanah jadi terus dipot sampai sekarang dan waktu itu hanya sekedar dipotong saja daunnya tidak pernah diiris dan ternyata ketika dipotong daunnya daunnya tidak pernah kecil lebar terus akhirnya bisa belajar dari youtube bagaimana memperbilikan daun dengan cara disayat pelan-pelan nah ini salah satu koleksi saya dapur seni Ibu Sina dan disimpan di depan rumah setiap pagi sebelum berangkat saya keluar rumah saya bekerja bonkla ini selalu terlihat ini saya punya tiga bonkla yang bonggolnya besar dan ini kelapa sayur jenis kelapa sayur dan ini rencananya memang belum dipindahkan ke pot yang sesuai masih dalam pot yang besar ini cerita tentang ini bentuknya seperti ulat seperti ulat nah koleksi selanjutnya ini juga jenis kelapa besar ini lebih tua lagi sekitar 20 tahun lebih saya jengkal 1 2 2 setengah jengkal ini pohonnya seperti ini dan ini juga sama dari kecil tumbuh di pot belum pernah menginjakan kakinya di apa di luar pot jadi selalu dalam pot nah ini terus saya program untuk memperkecil daun karena batangnya sudah cukup panjang sekitar 2 jengkal setengah ini juga jadi penghuni halaman rumah jadi penghias dan merupakan koleksi bonsai tertua koleksi yang ketiga ini ada sejengkal ini kelapa gaging kuning ini juga ini juga diusaha hampir 10 tahunan ini juga sama di tanam dari kecil bukan dari enam dan sekarang masih terus di program pengertilan daun dan pelepah supaya semakin kecil ini masih terlalu panjang sedang kita program kecilkan agar nanti proporsional dan daunnya semakin kecil semakin kecil ini jenis kelapa gaging kuning koleksi selanjutnya ini ini usianya sekitar mungkin ya sekitar 5 tahunan ini jenis kelapa sayur dan ini kelapa gaging kuning ini ya satu jengkal kurang lebih ini satu jengkal juga gak nyampe ya dua setengah jengkal lebih ini jenis kelapa sayur nah ini kelapa gaging koreng ini prosesnya panjang ini ditanam semuanya yang besar-besar ini menggunakan media tanah nah setelah akarnya kuat dan batuknya copot diangkat ya diangkat ke atas supaya akarnya lebih terekspos nah ini juga masih dalam proses pengerdilan ya seperti ini ini jadi ada yang sudah usianya lumayan cukup tua ada buah tiga satu yang 20 tahun 15 tahun 10 tahun dan 5 tahunan ya dasarnya senang aja gak ada gak ada belum belum ada motif ekonomi jadi hobi terhadap tanaman senang senang pada tanaman hampir semua tanaman senang tapi setelah mendalami seni bonsai kelapa ada sesuatu yang menarik dan agak berbeda dengan jenis tanaman yang lain ya pertama apa namanya bahannya mudah mudah dan murah yang kedua kita bisa melakukan eksplor dicoba dan berbagai teknik digunakan untuk merancang bagaimana kita mengolah rasa mengekspresikan ke dalam seni bonsai kelapa oleh sebab itu ada teman-teman pencinta bonsai kelapa ada yang mengatakan seni yang tak pernah habis yang saya rasakan memang seperti itu dan menikmati seni bonsai kelapa kalau saya pribadi lebih banyak di prosesnya jadi bukan barang yang sudah jadinya tapi membentuknya itu membentuknya betul-betul dinikmati keindahannya banyak filosofi juga yang bisa diperoleh dari seni bonsai kelapa antara lain melatih kesabaran karena bawaannya kalau ngebonkla itu gatel tangan pengen ngiris bisa ditanyakan juga kepada para peborkla lain itu ditahan karena kita harus berproses bagaimana kita menghargai proses kira-kira seperti itu kawan koleksi koleksi bonsai kelapa dan bonsai lainnya terlihat dari jalan pemeliharannya cukup gampang sekecil terakhir yang ada di ruangan ini jenis kelapa gading kuning hari ini dia menjadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati